PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Jika hasil PCR tes mereka negatif, dilanjutkan dengan pemeriksaan penyakit dalam, bedah ortopedi, syaraf, dan lain-lain. Berbeda dengan pemeriksaan kesehatan pada pilkada sebelumnya, selain PCR tes, kali ini mereka pun harus mengikuti protokol kesehatan. Satu concern dari rumah sakit ini, kita tidak menularkan dan kita tidak boleh tertular, sehingga semua peserta tentu harus dicek dan mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, face shield, dan juga jaga jarak. Dan yang paling berbeda mungkin dengan pilkada sebelumnya, semua pendukung, pers, dan sebagainya tidak ada kegiatan yang bersifat tatap muka. Pemeriksaan akan berlangsung dari 7 hingga 10 September 2020 dengan jumlah Bapaslon 42 orang dari 7 kabupaten dan kota dengan melibatkan setidaknya 75 dokter secara bergantian. Dijadualkan pada 8 hingga 9 September akan diperiksa 6 orang Bapaslon dari Kabupaten Bandung, 6 orang Bapaslon dari Kabupaten Sukabumi, dan 4 orang Bapaslon dari kota Depok. Sedangkan pada 9 hingga 10 September akan diperiksa 4 Bapaslon dari Kabupaten Pangandaran, 8 dari Kabupaten Tasikmalaya, dan 8 dari Kabupaten Indramayu. Budi Hartati, Bandung TV